Nah, kalau saya orang hukum, tentu pertanggung jawaban itu pertanggung jawaban hukum. Dan saya kira, Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Eh, pengamat politik kan dihadirkan. Bukan sebagai... Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Presiden Jokowi minta maaf di penghujung jabatannya yang tak sempurna dan tak bisa menyenangkan semua. Sehingga apresiasi datangan ada pula yang menutup pertanggung jawaban. Tetapi bagi Refli Harun, tegas mengatakan bahwa permintaan maaf Pak Jokowi itu tidak penting atau no isu. Jadi tak perlu berlama-lama langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Bahasa ini ya, mohon maaf ya, saya jelaskan ya. Pak Jokowi dan ya, Yama Prof. Kami tidak mungkin dapat... Apa Kodari juga masuk di dalam? Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apapun yang ada di dalam. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Rai Rangkuti. Nah Bang Rai Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan senang. Soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing. Tapi intinya, beliau dalam menjalankan tugas, menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Misalnya, misalnya nih ya, target ekonomi 7% tidak tercapai. Tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga, bahwasannya kemudian ada yang namanya pandemi COVID. Kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. Ada 1-3 poin ya? Bang Rai ada 1-3 poin. Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Sekarang masalahnya di mana Bang? Itu diminta. Bang Rai langsung mintanya permintaan. Oke, Bang Panel silahkan. Kan dari tadi sudah saya bilang, sebagai pengkritik kurang kreatif. Masa nanya salahnya apa supaya saya kritik itu? Mas Gibran maju calon wakil presiden. Saya senang. Nah, bahwasannya Bang Rai tidak senang. Itu kan masalah Bang Rai. Dan pada titik itu... Kan soal tidak senang. Oh iya, gimana? Kalau nggak senang apa berarti? Itu menurut saya melanggar etika demokrasi. Jadi ini bukan persoalan melanggar. Kalau sudah melanggar itu bukan persoalan maafkan. Menurut saya tidak melanggar aturan demokrasi. Kenapa sudah melalui proses yang sudah berjalan. Kalau menurut Bung Kodari... Bang Rai nggak boleh lupa bahwa ini dipilih oleh rakyat. Kalau menurut Bung Kodari itu tidak salah. Lalu kenapa minta maaf? Iya kan kembali. Kan kalimatnya tadi. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini bukan soal menyenangkan. Kalau bicara survei Bang ya. Apakah tindakan Anda? 80% puas kepada Pak Jokowi. 20% tidak puas. Bang Rai masuk yang 20% itu. Apakah tindakan Anda? Apakah tindakan Anda itu bersama? Bang Kodari. Bang Kodari. Bang Rai Rangkuti. Bang Rai Rai masuk yang 20% itu berarti. Yang dimasuk Bang Kodari tadi. Bang Rai termasuk juga nggak? Kita ambil sampel di ruangan ini aja. Sampel di ruangan ini boleh ya. Kita ambil sampel di ruangan ini. Bang Rai silakan Bang. 60% ya. Jadi gini teman-teman semua ya. Saya sengaja untuk mendengarkan Kodari dan yang lainnya ya. Karena saya mau berdiskusi. Tidak ingin debat kusir ya. Begini. Kalau ditanyakan kepada saya. Apakah permohonan maaf ini penting atau nggak. Dari hati atau bahasa basi. Saya anggap nggak penting. Apakah bahasa basi atau itu dari hati. Nggak penting guys. Karena bagi saya orang hukum adalah. Bukan soal permohonan maaf. Yang paling dibutuhkan. Tetapi pertanggung jawaban. Nah kalau saya orang hukum. Tentu pertanggung jawaban itu pertanggung jawaban hukum. Kalau kita bicara pertanggung jawaban hukum. Jokowi misalnya. Maka. Kalau kita bicara mengenai pertanggung jawaban hukum konstitusinya. Saya kira udah lewat. Jadi orang-orang yang bicara tentang impeachment dan lain sebagainya. Waktunya nggak ada lagi. Tinggal dua bulan lagi kan. Bagaimana mau impeachment. Tapi kalau ada pertanggung jawaban hukum lainnya. Pasca dia lengser. Itu mungkin saja terjadi. Karena berlaku prinsip equality before the law. Jadi kalau misalnya ya. Kasus-kasus yang bisa diminta pertanggung jawaban. Kita lihat saja. Misalnya kasus hak asasi manusia. Kasus dugaan korupsi misalnya. Kasus-kasus yang terkait dengan governance misalnya. Misalnya. Contoh nyatanya apa? Contoh ya. Misalnya ada ketidakpuasan terhadap KM50 misalnya. Kalau seandainya. Di kemudian hari dibuktikan. Bahwa Jokowi terlibat. Crime by commission. Atau crime by omission. Baik melakukan maupun membiarkan. Maka tidak tertutup kemungkinan untuk dimintai pertanggung jawaban. Yang kedua. Kalau laporan dosen dari IKIP. Sekarang unitas negeri Jakarta. Itu terbukti bahwa Jokowi dan keluarga melakukan tindak pidana korupsi. Bukan tidak mungkin dimintai pertanggung jawaban nantinya. Di KPK dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan cawe-cawe. Di putusan MK kalau terbukti. Bukan tidak mungkin juga dikenai pertanggung jawaban pidana. Karena sudah melakukan intervensi terhadap pengadilan. Kalau terkait hal-hal misalnya yang paling menohok soal ijasa palsu. Yang dipermasalahkan orang. Kalau itu misalnya diproses dan kemudian terbukti. Itu juga pertanggung jawaban. Karena itu saya mengatakan. Hari ini kita mungkin euforia. Karena Jokowi masih berkuasa. Dan saya yakin bahwa dua bulan mungkin tidak akan ada lagi pertanggung jawaban politik konstitusional. Orang-orang ribut impeachment dan lain sebagainya waktunya tidak ada. Di MK saja mau proses impeachment itu 90 hari. Alias tiga bulan. Ini tinggal dua bulan lagi. Tidak mungkin kan. Tetapi pertanggung jawaban pasca dia tidak menjabat lagi. Itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dan kalau hari ini karena dia still in power. Banyak orang yang kemudian memujinya. Dikatakan 80 persen puas. Tapi begitu dia tidak lagi di kekuasaan. Belum tentu. Kontaknya sekarang Bang. Kita bicara kontaknya sekarang. Oh iya. Makanya saya mengatakan. Saya enggak penting dia mau maaf dari hati nurani atau basa-basi. Bagi saya itu no issue. No issue? No issue bagi saya. Ini negarawan gitu ya. Bang Revli. Bang Revli silahkan. Kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih. Saya sudah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang. Apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ansi. Ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan. Kan ini gara-gara beliau ini juga harus berdua ini lari kemana-mana ya kan. Konten kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat Bang. Karena permintaan maaf tadi belum ada ujungnya Bang Revli. Sekarang pertanyaannya kan saya sudah bilang. Kita ini mempermasalahkan presiden yang dua bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya ya kan. Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi. Bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi. Kan saya sudah kasih contoh. Oke dia minta maaf. Soal tulis atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggung jawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita... Dan itu harus dibutikan ya. Cuman Bapak bertiga ini kan enggak paham bahasa pertanggung jawaban itu. Bukan, saya paham makanya Bang Refli. Kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami. Bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara. Enggak penting saya nilainya. Bukan pertanggung jawaban kan berarti kan. Oh iya. Bukan pertanggung jawaban kan kemarin kan. Tetapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Enggak ada yang begitu. Apa bilang case close? Enggak dong. Makanya saya tegaskan. Enggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf atau tidak. Ya jadikan kita sepakat bahwa acara kemarin itu adalah... Terserah tidak minta maaf. Bukan pertanggung jawaban gitu loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silver Star mendekat, panel barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya. Mau laporkan dia pertanggung jawabannya. Kemudian petisi 100. Minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang gak ada gunanya mengadukan he is a powerful president. Udahlah. Dan saya kira Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Eh, pengamat politik kan dihadirkan. Bukan sebagai. Bukan sebagai. Oke guys, jadi jumlah petinggi partai politik. Akhirnya merespon permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Pakai Ketua Umum Partai Kulkar Nurul Arifin berpendapat permintaan maaf Jokowi tersebut menunjukkan kepesaan jiwanya. Dia pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Jokowi atas 10 tahun kepemimpinannya. Sama halnya juga Sekjen Pan, Edi Suparno, kan menghargai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sekaligus berterima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun sebagai kepala negara. Sedangkan menurut Ketua DPPPKS, Fardani Alisera, alangkah lebih baiknya jika Pak Jokowi juga memaparkan kekurangannya selama memimpin Indonesia hampir 10 tahun. Meski begitu, dirinya mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Selain itu, juga Ketua DPP PDIP, Jadis Sitorus, meragukan keturusan permintaan maaf Presiden Jokowi. Ia pun mencurigai Presiden Jokowi sedang bersandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Menurut dia, kalau serius ingin minta maaf kepada rakyat, seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat. Lalu ada lagi dari pakar komunikasi politik dari Universitas Pajajaran Punto Adiwibowo, menilai permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo merupakan strategi situ untuk bisa mengembalikan tingkat kesukaan atau favoritisme terhadap dirinya menjelang akhir masa jabatannya. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.